Sindrom Down ini adalah merupakan suatu kelainan bawaan yang kalau ibu dan bapak atau mams undead sering dengar itu genetik ya yang cukup sering terjadi Nah itu biasanya ditandai dengan wajah yang khusus dan ini memang kelainan di genetik yaitu adanya kelainan pada kromosom 21 kita sebagai orang normal itu mempunyai kromosom 21 itu hanya dua buah tapi kalau pada penderita sindrom Down itu memiliki tiga cetakan kromosom 21 makanya di sumber-sumber di Google ataupun di dokter-dokter sering menyebabkan ini merupakan namanya Trisomy 21 itu adalah sindrom Down dan itu memang kasusnya dari tahun ke tahun itu meningkat ya Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 sampai 50.000 bayi yang melahir dengan kondisi sindrom Down di Indonesia ternyata dari penelitian atau riset kesehatan dan dasar 2013 itu kira-kira sindrom Down itu mencapai 0,13% dari kelahiran kalau diketahui bahwa sebagian besar penelitian itu diturunkan sekitar 95% tapi ada juga yang tidak diturunkan sekitar 5% oleh karena itu mama dan papa juga harus tahu gejala-gejala awal biasanya ini pada saat lahir ini nanti wajahnya pas seperti anak normal, wajahnya dakar, lehernya pendek, matanya kecil, sipit dan biasanya sudut matanya itu agak tertarik ke atas, lidahnya besar kemudian seperti bukan anak normal maka dari itu kenapa harus diketahui setiap dini? karena kita harus melakukan training kalau misalnya anak ada sindrom Down itu harus kita cari apakah benar sindrom Down? yang kedua adalah apakah disertai dengan kelainan jantung misalnya bocor jantung yang ketiga adalah ada resiko nanti adanya disabilitas intelektual atau anaknya itu tidak baik fungsi kognitif atau fungsi belajarnya kalau dengan deteksi dini kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak pada sindrom Down dan juga walaupun anaknya tidak bisa seperti anak normal tapi kita bisa memaksimalkan apa yang dia punya perkembangannya kita bisa kejar sebaik apalagi dua tahun pertama kelahiran itu otak masih berkembang dengan pesat jadi walaupun anaknya nanti terdiagnosis dengan sindrom Down dari pemeriksaan dokter jangan berkecil hati kita masih bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya walaupun kadang-kadang itu tidak bisa seperti anak yang normal dalam rangka World Syndrome Down Day yang diperingati setiap tanggal 21 Maret jadi kenapa dunia melakukan perayaan seperti itu karena di seluruh dunia sindrom Down itu cukup banyak dan jangan takut apabila mama dan papa anak yang mempunyai anak dengan sindrom Down ada komunitasnya di Indonesia juga ada komunitasnya ada di grup WA atau komunitas sindrom Down itu ada kenapa? disitulah nanti gunanya kita saling mengingatkan dan juga saling menguatkan dari orang tua-orang tua dengan anak sindrom Down sampai saat ini belum ada ditemukan pengobatan yang efektif dan spesifik untuk sindrom Down deteksi dan intervensi sedini mungkin sangat penting untuk mencapai tumbuh kembang optimal misalnya, oh ternyata sindrom Downnya disertai adanya gangguan hormon hormon biasa hormon neroid kemudian yang kedua adalah bisa ada gangguan jantung yang kita atasi itu dengan baik dan juga biasanya gangguan perkembangannya anaknya biasanya perkembangannya belum bisa duduk atau belum bisa bicara karena memang sindrom Down ini sangat erat kaitannya dengan fungsi kognitif atau yang terlihat saya bilang yaitu adalah disabilitas intelektual itu harus kita optimalkan fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi juga harus dioptimalkan oleh karena itu kita wajib memantau tumbuh kembang anak khususnya pada anak sindrom Down karena mereka juga punya hak untuk tumbuh seperti anak-anak normal dan banyak kok anak-anak sindrom Down yang berkembang menjadi dewasa adanya sampai umur 47-50 tahun dengan adanya komunitas penyandang sindrom Down yang seperti ikatan sindrom Down Indonesia kalau mama papa tahu itu akan mempunyai misi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengenal potensi anak-anak sindrom Down di perkembangan tersebut jadi itu sangat penting untuk meningkatkan potensi mereka selamat menikmati selamat menikmati